itu dia jual sate rusa kita penasaran ya, rusa itu kan jarang banget ya ini lagi, bakar sate rusa? iya, itu uh, sate rusa beneran loh tuh, harumnya beda cuy jadi kita cobain dulu makan cuy ini bener-bener sesuatu yang baru buat gua setelah ditapur semua nih pake kuah, pake bumbu ini, bumbu ini yo mameen balik lagi sama gua, next karos di makan keliling Indonesia diem dulu ya iya om masih kulineran di kota Sorong dan ini gua pengen makan salah satu kuliner khas Papua ini sebenernya lebih khas lagi di kota Maroke Maroke itu Papua Selatan ya, jauh banget itu namanya adalah sate rusa waduh tapi karena kali ini kita gak ke Maroke cuma Sorong dan Jayapura nanti jadi kita makan sate rusanya di Sorong aja ini tuh di jalan Flamboyan area SP2 kota Sorong nah ini tempatnya di belakang gua namanya tuh warung makan Arisfik itu dia jual sate rusa kita penasaran ya, rusa itu kan jarang banget ya jarang banget ya kecuali di Istana Bogor kan kelihatan tapi itu kan gak mungkin disapein nah ini cara dia dapetinnya gimana apakah berburu apakah beli atau gimana makanya kita penasaran kan dan rasanya pun pasti penasaran kita coba ya, kita makan aja kebetulan lagi ada yang makan halo pak halo pak kenalan dulu dong pak saya next tukang makan pak oh iya ini dengan pak siapa pak? ini dengan pak Sarno wih pak Sarno ini lagi bakar sate rusa? iya itu uuh sate rusa bener dong pak ini pertanyaan saya pertama Arisfik itu apa pak? Arisfik itu adalah dari gabungan 3 anak saya wah apa aja? Arif, Rizky, dan Rofik 3 putra laki-laki semua kan? iya wah gila 3 putra itu nah ini tapi yang lebih terkenal sebenarnya masakan apa pak? di rumah makan rusa kalau di sini ya sate rusa ya sate rusa nya yang lebih dikenal? rusa sama tumis kerangnya tumis kerang? iya ada sate kerang juga sate kerang juga ada? nah ini saya mau tanya rusa nya dapetnya dari mana pak? dari orang jerat kira pakai tali ya oh maksudnya dia berburu berarti? iya berburu tapi pakai jerat bukan pakai tembak iya bukan pakai tembak oh pakai jebakan-jebakan gitu ya jebakan-jebakan yang ini apa? yang dia kalau lewat masuk ke lubang ya? iya kayak di film kartun gitu kan? jadi lewat terus saya lewat masuk ke lubang gitu gak ketangkep gitu saya juga penasaran ini karakter dagingnya kayak apa pak? sapi gak? lebih empuk lebih empuk dari sapi lebih empuk dari sapi kuratnya juga lebih empuk daripada sapi kuratnya juga? nah ini di bumbu apa pak? oh ini bukan bumbu kecap saya lihat bukan bumbu kacang ya bumbu kacang ya? untuk bakarnya bumbu kacang pertama bumbu cair ya bumbu cair kayak macam bawang putih terus cahe gitu kan di blender gitu kan bumbu kacang ini bisa untuk sajian juga untuk sajian pas sambil makan dicocol gitu ya? iya jadi celup bentar bumbu cair baru ini? iya bumbu kacang oke oke ini buka jam berapa pak? dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam wah 8 paginya sampai jam 9 malam udah lama ya pak jualan sate rusain? udah bukanya tahun 2009 2009? wih udah lama ya? 14 tahunan ya? 14 tahunan wah udah lama juga ini udah matang? udah matang baru kita sajikan ya ya enak lah gua pesen nih kayaknya itu bikin buat gue oke ini jadi disajikan ya sate rusainya itu barengan sama bumbu-bumbunya ini ada bumbu kacang, bumbu kecap sama ini kuah untuk untuk ngasih ini kuah untuk ngasih wah harumnya beda coy dari aromanya aja udah beda penasaran ya apalagi kata bapaknya ini lembut banget ya kita coba ya sebenernya makannya dicampur jadi lo bisa campur bumbu kacang atau bumbu kecap atau mau dicampur dulunya juga boleh tapi gue mau coba rasain begini dulu nih yang belum dibumbuin karena bumbu bakarnya juga udah ada ini ya rasanya sama bumbu cairnya udah direnek jadi kita cobain dulu makan cuy next ini rasanya enak sih kalo bumbunya tuh kayak bumbu kayak makan sate sapi kayak makanan sate kayak marangi kalo bumbunya kalo dagingnya ini mirip di kambing kayaknya kalo kadang nemu yang empuk banget kadang yang memang agak alat juga ada jadi tergantung tergantung di cara masaknya ngolanya ini gue coba dulu liat kuahnya kuahnya malah kayak kuah ini lontong lontong kayaknya iya mirip kuah coto juga wah mantep sekarang kita campur ini ada bumbu kacangnya ini gue coba kalo bumbu kacang doang ya wah makanan cuy ini dagingnya tebal sih ini tebal dan kalo misalnya ketemu yang agak kalut kayak emang kalut dia tapi tadi gue ada dapet yang empuk juga dan bumbu kacangnya tuh dia beda nih bumbu kacangnya beda ya kacangnya olahan bumbu kacangnya sedikit berbeda campur kecap kalo ini tampilnya jadi beda ya iya lebih menarik lagi ya kita coba makan cuy wah jadi lebih lebih makin berbumbu enak nih bumbu kacang makan cuy hmm hmm nah ini koknya nyempuk nih enak nih ini bener-bener sesuatu yang baru buat gue tapi secara rasa bumbu daging ini kayak makan sate marangi sih ini ya feelnya jadi sebenernya rusak itu setelah kita googling-googling ya ternyata gak semua rusak dilindungi ada jenis rusak yang dilindungi ada jenis rusak yang dilindungi ada jenis rusak yang tidak dilindungi dan mudah-mudahan ini yang gak dilindungi ya makanya bebas dijual di pasaran dan ini karena cabai rawit jadi pedes terus matiin setelah ditambur semua nih pakai kuah pakai bumbu ini jenis rusaknya beda mantep habis oke maman udah kelar makan kita kencang banget nih gue sekarang perut gue udah gak kosong lagi karena kalau perut kosong nyari bunyi ya kalau perut gue kosong bunyi ini udah punya belum nih merchandise merchandise terbaru gue beli ya beli disini atau klik link yang di deskripsi box dibawah tadi anak-anak udah pada makan juga katanya tapi waktu dibikinin lagi sama bapaknya sampai buat anak-anak gue tuh coba makan eh dapat yang empuk kalau begitu dapat yang empuk tuh empuk banget coy bener-bener enak banget ya empuknya tuh empuk kayak daging inilah pokoknya empuk banget enak kenyal gitu loh empuknya tuh kenyal gitu jauh banget sama yang tadi gue makan gitu beda banget jadi kalau lo dapat yang empuk itu karena begitu di combine kuah-kuahnya semua sama daging yang empuk itu wah itu enak banget sekarang saatnya kita bayar bayar halo kak iya mau bayar hehehe per porsi sate rusa nya 55 sate rusa per porsi 55 itu udah sama nasi udah sama nasi jadi itu harganya oke makasih ya saya jalan dulu ya ya sama bapak kita pamit tanah sama bapaknya dulu pak makasih banyak nih pak udah boleh makan iya sama sama terima kasih pak atas kencangannya sama sama pak ternyata tadi pas saya dibakar lagi yang baru dapat yang empuk enak juga pak bener empuknya tuh bener-bener empuk banget gitu emang beda ya pak ya tergantung dapet dagingnya ya iya kalau di compare tadi pas saya makan yang dapet yang itu wah jauh banget pak rasanya rasanya jauh banget enak banget itu oke pak makasih banyak ya pak udah boleh lingkut tempatnya mudah-mudahan video saya bermanfaat pak bisa bawa rejeki kesini pak ayo mari pak jalannya sehat terus ya pak oke thank you mamen udah nonton episode kali ini sampai ketemu lagi di episode yang lain ya dah ciao kalau di Papua bukan kenal kot brong trucknya yang brong truck ini udah matang udah aduh udah mentok udah mentok mau mudur lagi udah mentok terima kasih